Salah satunya kegiatan sensus penduduk di kawasan RT 9 RW 1, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kelojen, Kota Malang. Untuk mengurangi interaksi, sebelum melakukan sensus, petugas terlebih dahulu mendatangi Ketua RT setempat. Tidak door-to-door langsung seperti sensus sebelumnya. Lewat Ketua RT, petugas memastikan terlebih dahulu keberadaan penduduk secara pasti di wilayah tersebut. Dengan begitu, petugas sensus benar-benar mendatangi warga yang berdomisili dan menetap di suatu wilayah. Karena tengah pandemi COVID-19, petugas pun mengenakan alat perlindungan diri lengkap, mulai dari masker, face shield atau perise wajah, hingga sarung tangan. Begitupun warga yang didatangi juga harus mengenakan masker. Hal ini untuk keselamatan petugas sensus maupun warga yang didata. Untuk perlacanaan sensus penduduk 2020 ini, yang mana sekarang adalah yang ketujuh, itu berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita door-to-door, semua mencatat satu per satu rumah-rumah, semua anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Tapi sekarang kita, pertama kita datang ke Ketua SLS atau Ketua RT, kita konfirmasi keberadaan penduduk di SLS tersebut. Setelah itu kita baru ke lapangan untuk proses kebenarannya, apakah warga itu benar-benar berada di wilayah SLS tadi. Setiap petugas sendiri ditargetkan melakukan survei untuk 350 kepala keluarga. Selama sehari, satu petugas bisa melakukan survei warga sebanyak satu RT. Selain pendataan penduduk asli, pendataan juga dilakukan pada warga pendatang seperti yang tinggal di rumah kos maupun rumah kontrakan. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!